So, hello yo, what's up, what's up, para pecinta Furi yang solid, 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 gimana pun kalian berada. Balik lagi bersama aku disini Leon di channel online kun, dan ya, di video kali ini gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime yang memiliki karakter Furi terbaik coy. Ya, jadi bagi kalian yang gak tau apa itu Furi, Furi itu adalah sebuah subkultur yang tertarik pada karakter hewan antropomorfik dengan kepribadian dan karakteristik manusia. Nah, karakteristik manusia maksudnya. Contoh atribut antropomorfik antar lain menunjukkan kecerdasan manusia dan ekspresi wajah berbicara, berjalan dengan dua kaki, dan mengenakan pakaian. Ya, singkatnya setengah binatang lah, atau hewan-hewan yang berbentuk manusia. Jadi ya, daripada gue ngejelasin panjang lebar dan kalian tetap gak maksud gitu ya kan, atau kalian tetap gak paham, mending langsung kasih aja contoh-contohnya kayak anime apa aja coy. Jadi, ya apa aja anime yang memiliki karakter tersolid-solid-solid terbaik, mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke list animenya. Apa aja, sui-suii. Ya, jadi di pertama ada sebuah suku yang bernama Sukuming dari anime One Piece. Di perjalanan Luffy mencari Dragon Balzy, ada salah satu pemberhentiannya di sebuah pulau yang bernama Zou. Pulau itu berada di sebuah gajah yang bergerak, dan di punuknya itu ada sebuah pulau yang ditinggali oleh Sukuming tersebut. Sukuming adalah sebuah ras yang digambarkan dengan bentuk full hewan, tapi memiliki kecerdasan manusia. Dan seperti nama kali ini, itu adalah Furichoi. Karakter Furi di anime One Piece 1 ini, itu juga bisa gue bilang adalah salah satu karakter Furi terbaik yang ada di anime-anime. Karena dari segi penggambaran yang gak kaku, dan mereka tuh menggambarkan karakternya itu bener-bener full hewan, bukan setengah doang. Itu bener-bener salah satu Furi yang terbaik menurut gue yang ada di anime coy. Beberapa karakter di sana juga itu banyak yang waifable gitu. Jadi ya kalian bisa cek sendiri aja Sukuming dari anime One Piece 1 ini. Jadi ya gimana apakah kalian sudah menjadi bagian dari Solid Solid Solid, kalian coba komen aja di kolom komentar bawah. Oke, jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya. Ya di next ada anime berjudul Killing Bite. Anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah pertarungan antara manusia setengah binatang yang akan sangat-sangat brutal. Manusia setengah binatang yang ada sebutannya tapi gue juga lupa apa namanya, Mereka semua itu hidup di bumi dan berperilaku layaknya seperti manusia. Tapi mereka semua bisa berubah kapan saja jika ingin bertarung. Yuya Nomota dan teman-temannya suatu malam ingin menculik seorang perempuan gadis SMA yang lagi sendirian di jalan. Tapi tidak disangka beliau adalah sebuah setengah manusia setengah binatang yang ketika ingin dipaksa mabar Free Fire, dia berubah dan membunuh mereka semua yang ada di belakang. Yuya Nomoto atau si MC yang lagi nyupir di depan disuruh membawa mobil ke sebuah tempat yang dirahasiakan. Dan tidak disangka si MC disana tuh dibuat menjadi bahan taruhan antara dua manusia setengah binatang tersebut. Mulai dari situlah ceritanya akan dimulai jadi ya kalian coba cek sendiri aja kalau emang kalian penasaran. Ya jadi jenis puri-puri di anime satu ini itu memiliki banyak jenis yang kalian bisa lihat sendiri. Ada beberapa karakter yang bisa berubah jadi full hewan dan ada beberapa karakter yang cuma bisa setengahnya doang. Jadi ya anime satu ini tuh konsepnya mirip-mirip kayak game Bloody Roar ya kan. Kalian dulu kalau emang pernah main, gue tuh sering bet lah main game itu dulu yang dimana kayak mereka berantem-berantem dan bisa berubah jadi setengah hewan juga. Itu sangat-sangat keren dan mirip seperti anime satu ini konsepnya. Jadi ya mungkin kalian coba tonton sendiri aja anime satu ini dan kita langsung next aja ke anime selanjutnya cuy. Ya di next ada karakter bernama Elbia Hanaiman dari anime Outbreak Company. Menceritakan tentang sebuah MC bernama Shinichi Kano yang sangat bersemangat mencari pekerjaan. Suatu hari dia itu mendapat sebuah pekerjaan yang sangat cocok oleh dirinya yaitu adalah kayak berbau-bau wibu gitu cuy. MC pun mengikuti tes dari pekerjaan tersebut dan di dalam tesnya MC tuh berhasil menjawab 200 pertanyaan semuanya dengan benar. Ya dia pun diudang ke perusahaan tersebut untuk melakukan interview. Dan ya ketika interview berlangsung tidak disangka dia malah kehilangan sadar dirinya atau ya tiba-tiba pingsan gitu lah ye. Tapi lagi-lagi karena emang beliau adalah MC dari anime, dia tuh pingsan bukan karena kolesterol lainnya. Bukan tapi dia tuh pingsan karena dia tuh pengen masuk isekai gitu cuy. Ya jadi si MC tiba-tiba bangun di sebuah isekai dan dia tuh bakalan memulai sebuah petualangannya disana. Ya kalau emang cerita lengkapnya nanti kalian coba tonton sendiri aja karena emang bukan itu yang bakalan kita bahas di video kali ini ya kan. Ya jadi karakter di anime satu ini itu gak semuanya mereka berbentuk fury atau manusia setengah hewan seperti tema kali ini. Enggak cuy. Nah ini kan cuma ada beberapa doang, salah satunya adalah Elbia Hanaiman atau ya bisa kubilang heroine-nya lah ye. Si heroine-nya dia tuh berbentuk setengah binatang dan memiliki dark skin yang menurut gue kombinasinya itu sangat cocok parah cuy. Ya jadi mungkin kalian coba cek sendiri aja anime satu ini yang kalau emang dari segi karakter tema kali ini itu gak banyak gitu. Cuma satu doang malah cuman si doi doang. Tapi aku masukin aja karena emang itu adalah salah satu karakter favorit gue. Dan ya kalian coba cek sendiri aja cuy oke. Jadi ya kalian bisa cek sendiri aja anime satu ini juga punya banyak jenis-jenis karakter gak cuman puri doang. Jadi ya namanya Isekai juga kan banyak begitu karakter-karakter jenisnya. Jadi ya kalian coba cek sendiri aja cuy. Oke jadi ya tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya. Ya di anime selanjutnya ada anime berjudul Hatage Kemono Michi. Anime ini adalah salah satu anime dengan cerita teraneh menurut gue ya kan. Tapi karena emang anime satu ini tuh dicampur dengan komedi atau ada genre komedinya. Jadi ya cocok-cocok aja cuy walaupun ceritanya sangat random gitu ya kan. Jadi ya kalau ceritanya anime satu ini tuh akan menceritakan tentang sebuah MC bernama Genzo Ushibata yang merupakan sebuah pegulat profesional. Ia bahkan memiliki nama panggung Kemonomas atau itu artinya adalah topeng binatang. Yang menunjukkan kalau dia itu adalah pecinta puri yang sangat solid 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 cuy. Suatu saat ketika dia bertanding tiba-tiba saja dia tuh dipanggil ke sebuah isekai oleh sebuah putri itu. Kalau gak salah atau putri raja segala macem gitu. Dan disitulah mulai perjalanan dia cuy. Gimana gak aneh ceritanya aja dia tuh baru dipanggil dan putrinya tuh ngelakukan sesuatu gitu ya kan. Gak disangka disuplek signing putri rajanya ya kan. Keren banget emang MCnya satu ini dan tapi komedi juga cuy. Jadi ya lucu-lucu aja menurut gue. Di isekai dari anime satu ini furi disana itu mendominasi bahkan memiliki populasi yang banyak lah sampai ada desanya juga. Bener-bener full ras furi. Dan ada dua jenis furi yang ada di anime satu ini yaitu ada yang ya seperti normal aja gitu. Yang full hewan atau yang bener-bener berbentuk full hewan dan ada yang setengah hewan juga. Tapi ya sama aja namanya furi jadi ya kalian coba lihat sendiri aja cuy oke. Jadi ya mungkin gitu aja tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya yaitu adalah anime terakhir cuy. Ya di anime terakhir ada anime berjudul Centaur no Nayami. Menceritakan tentang kehidupan dari manusia setengah binatang yang hidup normal layaknya manusia lakukan. Cerita berpusat kepada heroine bernama Himeno. Seorang gadis cantik namun memalu. Di kehidupannya Himeno atau si heroine nya ini itu berbentuk manusia setengah binatang jenis centaurus. Atau emang kalau kalian main game mobile legend tuh kayak high loss gitu cuy. Ceritanya bakalan difokuskan ke mereka di sekolah yang dimana mereka melakukan kegiatan seperti sekolah pada umumnya lah ye. Teman-temannya dan semua orang disana juga adalah setengah hewan jadi bener-bener dunia mereka lah intinya. Gak semuanya berbentuk setengah hewan karena ada beberapa yang setengah malaikat, ada yang setengah elf juga dan lain-lain. Tapi lebih mendominasi yang setengah hewan cuy. Ya mirip seperti anime Slash of Life atau ya anime kehidupan nyata kalau emang kalian sering menonton genre itu. Di anime satu ini tuh juga sama cuman bedanya ya ini tuh berbentuk setengah hewan gitu. Jadi ya menurut gue walaupun ceritanya itu mainstream tapi ini tuh salah satu yang unik cuy. Jadi ya gimana menurut kalian anime satu ini? Seperti biasa komen aja di kolom komentar bawah. Jadi ya intinya tetep Furi Indonesia. Ya jadi mungkin sekian dulu video kali ini ngebahas tentang anime dengan karakter Furi terbaik yang ada di anime-anime yang kutemukan coy. Jadi ya kalian kalau emang masih punya list-list anime dengan karakter atau tema seperti kali ini. Kalian coba komen aja di kolom komentar bawah kalau emang kalian tau lebih banyak. Jadi ya gitu aja. Jangan lupa like, komen, subscribe seperti biasa. Jangan lupa follow instagram aku atleon next. Dan jangan lupa bantu gabung ramein discord link di deskripsi bawah. Karena emang ya discord yang sepi banget gitu ya kan. Jadi ya mohon-mohon bagi kalian yang punya discord sih. Oke jadi gitu aja gue lanjutkan iklan. Dan iklan 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 pamit. Terima kasih banyak-banyak. Sampai jumpa. Dadah. Sub indo by broth3rmax